Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Hijah Auluddin Kacong Setambuk F121-19-014 Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti MIT saya pada mata kuliah Kristallografi di mana dosen mata kuliah tersebut adalah Ibu Rizka Puspita, STM Eng Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi Kristallografi dan akan memperagakan bagaimana caranya mendeskripsi sebuah kristal Yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu yaitu apa yang dimaksud dengan Kristallografi Kristallografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan genesanya bentuk luar dan struktur dalam kristal tersebut Ilmu Kristallografi terbagi menjadi 3 garis besar yaitu geometri, fisik, dan kimia Mengapa kita penting mempelajari kristallografi? Karena ini sangat berguna dalam mengidentifikasi mineral karena mineral itu dibentuk berdasarkan sifat alami dan sifat kimia mineral itu sendiri Definisi Kristal Nah, apa yang dimaksud dengan Kristal? Kristal atau H-blur adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar Nah, kristal ini terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat Nah, kristal itu diklasifikasi berdasarkan derajat kristalisasinya menjadi 3 yaitu euhedral Euhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Subhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang sebagiannya jelas dan yang sebagian lainnya tidak jelas dan yang ketiga, anhedral Anhedral adalah tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya mendeskripsi sebuah kristal Nah, kristal yang saya akan deskripsi berbentuk seperti ini Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan sistem kristal Sistem kristal yang saya gunakan pada alat peraga ini yaitu sistem kristal isometrik Nah, kemudian kita menentukan kelas kristalnya Kelas kristal yang saya gunakan ini yaitu kelas kristal heksotahedral Nah, berbentuk kristalnya ini berbentuk kap Kemudian yang keempat, kita akan menentukan unsur simetri Nah, untuk menentukan unsur simetri ada empat Yang pertama yaitu kita akan melihat kenampakan yang sama pada sumbu Yang kedua, kita akan melihat kenampakan yang sama pada sudut Dan yang ketiga, kita akan melihat kenampakan yang sama pada diagonal Dan yang keempat, kenampakan yang sama pada simetri Baik, yang pertama kita akan melihat kenampakan yang sama pada sumbu Pada alat peraga saya ini, pada sistem kristal isometrik Ada 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C Sumbu C, sumbu A, dan sumbu B Nah, yang pertama kita akan melihat kenampakan yang sama pada sumbu C Jadi, untuk setiap kali kita melihat kenampakan yang sama Sumbunya harus diposisikan di atas Karena kita akan melihat kenampakan yang sama pada sumbu C Sumbu C kita letakkan di atas Kemudian, kita putar 360 derajat Ada berapa kenampakan yang sama nantinya? Baik, kita putar 1, 2, 3, 4 Nah, ada 4 kenampakan yang sama Hal ini sudah pasti berlaku untuk sumbu B dan sumbu A Karena panjang sumbu untuk sistem kristal yang saya gunakan ini adalah sama panjang Jadi, apabila kita lihat kenampakan yang sama pada sumbu B Dan sumbu A ini akan sama, yaitu bernilai 4 Dapat kita tuliskan 3A4 Yang artinya, ada 3 sumbu yang bernilai 4 Nah, kemudian kita akan lihat ada berapa kenampakan yang sama pada sudutnya Nah, di sini ada 4 sudut 1, 2, 3, 4 Nah, kita akan lihat ada berapa kenampakan yang sama Kita posisikan seperti ini Kita putar 360 derajat 1, 2, 3 Nah, ada 3 kenampakan yang sama Ini berlaku pula pada sudut-sudut yang lainnya Jadi, kita dapat tuliskan 4A3 Di mana ada 4 sudut yang bernilai 3 Nah, selanjutnya kita akan melihat kenampakan yang sama pada diagonal-diagonalnya Nah, pada sistem kristal yang saya gunakan ini Sometrik yang berbentuk cup Ada 6 diagonal Yaitu 1 2 3 4 5 6 Nah, kemudian kita akan lihat ada berapa kenampakan yang sama Kita pegang seperti ini Lalu kita putar 360 derajat Tidak sama 1 2 Nah, ada 2 kenampakan yang sama Hal ini berlaku pula pada diagonal-diagonal yang lainnya Jadi, kita dapat tulis 6A2 Yang keempat, simetri Kita akan belah kristal ini Kita akan belah Dan kemudian kita lihat mana yang termasuk mirror dan plane-nya Mirror ini, apabila kita belah Dia merupakan pencerminan Jadi, kita akan belah secara vertikal dan horizontal Kita belah 1 2 3 Nah, ada 3 mirror Dan kita tuliskan 3M Kemudian kita akan melihat plane-nya Plane ini Apabila kita belah Dia tidak merupakan pencerminan Nah, kita belah diagonalnya Jadi, 1 2 3 4 5 6 Nah, jadi Ada 6 plane Kita tulis dengan 6P Dan Tulis CP Atau poin sentrum Selanjutnya Kita akan menentukan Klasi metri berdasarkan HM Dan SC Atau skonflis Nah, menurut Herman Mogen Terbagi menjadi 3 Yaitu Ada atau tidaknya Sumbu yang Bernilai 4 atau 2 Dan tegak lurus terhadap sumbu A Di sini ada Yaitu Semua sumbunya Ketiga sumbunya Bernilai 4 Dan tegak lurus terhadap A Jadi, kita tuliskan 4 per M Kemudian yang kedua Yaitu Ada atau tidaknya Sumbu yang Bernilai 3 Sekaligus Bernilai 6 Atau Bernilai 3 saja Di sini hanya Bernilai 3 Jadi, kita tuliskan Dengan 3 Nah, yang ketiga Ada atau tidaknya Sumbu intermediate Atau diagonal Yang Bernilai 2 Di sini ada Yaitu Ada 6 diagonal Yang Bernilai 2 Nah, kemudian Penentuan kelas simetri Berdasarkan Skuenklis Atau SC Dibagi menjadi 2 Nah, di sini Pada kristal ini Ada Sumbu C Yang Bernilai 4 Jadi, kita notasikan Dengan huruf O Nah, selanjutnya Pada bagian kedua Yaitu Bidang simetri Yang vertikal Horizontal Dan diagonal Dilambangkan dengan H Jadi, kita tulis O dan H Nah, kemudian Index Miller Nah, indeks Miller Ini yang mengenai Bidang Bidang yang mengenai Sumbu Jadi Pada Kristal ini Pada bidang depannya Ini bernilai 1, 0, 0 Bidang yang di samping Ini bernilai 0, 1, 0 Bidang yang di atas Ini bernilai 0, 0, 1 Nah, ada pun Contoh mineralnya Yaitu Halit Dan magnetit Nah, kemudian Saya akan menjelaskan Mengenai proyeksi Stereografnya Jadi Di sini Kita Umpamakan Kita tempel Begini Dengan sumbu C Di bawah Nah, kemudian Sumbu B Dan sumbu A Nah, di mana Di sini terdapat kotak Segitiga dan oval Nah, kotak di sini Bernilai 4 Nah, jadi ada 3 sumbu Yang bernilai 4 Nah, kemudian Oval di sini Ada 6 Oval menandakan Atau artinya Ada 2 Jadi ada 6 Diagonal yang bernilai 2 Nah, kemudian ada Segitiga Segitiga di sini Ada 4 Nah, kenapa ada 4? Maksudnya ini adalah Ada 4 sudut Yang bernilai 3 Di masing-masing sudutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!